akan melakukan uji coba vaksin covid-19 tahap kedua pada manusia di Indonesia Dikutip dari Taiwan News, rencana uji coba tersebut katanya telah disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat MOC, ketemu dan berjumpa lagi di channel yang kita kembangkan di Mas Oji Channel Teman berbagi motivasi dan inspirasi pastinya Teman-teman semuanya, hari ini kita ingin sharing ya Ada sebuah informasi yang kita ingin bagikan buat teman-teman semua Apa itu? Informasi dari Taiwan News Dari Taiwan, negara Taiwan itu sedang mengembangkan vaksin yang sudah masuk ke tahap uji coba fase kedua Dan menariknya, uji coba kepada manusia di fase kedua ini akan dilakukan di Indonesia Jadi penduduk Indonesia menjadi klinci percobaannya vaksin yang akan dikembangkan di Taiwan Perusahaan farmasi di Taiwan yang kemudian bekerjasama dengan UGM Nanti akan dikembangkan untuk uji coba fase kedua untuk disuntikan kepada beberapa subjek yang untuk percobaannya Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Ayo kita simak informasi yang berikut ini Sahabat MOC, sebuah perusahaan vaksin yang berbasis di Taiwan, Adimun Corporation Mengumumkan akan melakukan uji coba vaksin COVID-19 tahap kedua pada manusia di Indonesia Dikutip dari Taiwan News, rencana uji coba tersebut katanya telah disetuju oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia Selain itu, uji coba tersebut akan dilakukan oleh para ilmuwan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Uji coba rencananya akan melibatkan 240 peserta dan dilakukan untuk menentukan jumlah dosis dan kemanjuran vaksin terhadap virus corona Tes pada hewan menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap varian setelah 3 dosis, kata perusahaan tanpa merinci variannya Nantinya penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kemampuan vaksin untuk melindungi orang dari varian delta yang saat ini banyak menyebar di Asia Tenggara Hasilnya nanti tersedia tahun depan setelah selesai dilakukan uji klinis fase ketiga Sementara itu, terkait dengan halal tidaknya, pihak Adimun mengklaim vaksinnya halal Pihaknya juga menyakini bahwa uji coba yang dilakukan di negara dengan populasi muslim terbesar akan memberikan keuntungan dalam memasuki pasar muslim yang luas Secara terpisah, Direktur Klinikal Epidemiologi Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM, Dr. Jarid At-Tobari, membenarkan adanya rencana pengujian fase kedua vaksin Taiwan di Indonesia Ya, UGM bekerjasama dengan Adimun Taiwan untuk melakukan uji klinis fase kedua vaksin COVID-19, ujarnya pada Jumat 17 September Nantinya, uji klinis akan dilakukan di Yogyakarta Ada pun uji klinis ini akan dilakukan pada volunteer berusia di atas 18 tahun Dengan tujuan untuk mengetahui keamanan dan imogenitas vaksin Saat ini, uji klinisnya masih persiapan untuk proses penelitian Pihaknya juga menyebut bahwa rencana uji klinis ini telah mendapatkan persentujuan dari Badan POM RI Kepala Badan Pengawas Oba dan Makanan, PNI Kusumastuti Lukito, belum juga memberikan tanggapan terkait adanya uji klinis vaksin COVID-19 dari Taiwan tersebut Pesan singkat yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp hingga Sabtu 18 September pagi juga belum mendapatkan balasan Itu tadi teman-teman semuanya tentang perusahaan vaksinasi yang ada di Taiwan Kemudian mengembangkan untuk pembuatan vaksin dan masuk ke tahap uji klinis fase kedua Dicobakan kepada manusia di Indonesia Dan ini katanya tadi menurut informasi sudah disetujui oleh Badan POM Di saat Indonesia juga sedang mengembangkan vaksin ya Nah ini menarik karena dilakukan di saat kita juga Indonesia sedang mengembangkan uji vaksin di negara kita sendiri Bagaimana komentar teman-teman semuanya? Kalau memang sudah disetujui oleh Badan POM, perlu sebuah pertanyaan dong tentunya Apakah nanti betul-betul aman dan halal? Karena ini kan kita nggak tahu penelitian di sana ya dari negara Taiwan Kalau kemudian tidak halal dan kemudian tidak aman berarti kan membahayakan penduduk Indonesia pastinya Nah kita tunggu saja informasinya Karena ini adalah kerjasama dua negara Pastinya sudah diperhatikan betul dampak positif dan dampak negatifnya Itu aja teman-teman semuanya informasi yang kita sharingkan Terkait dengan uji coba vaksin dari Taiwan Diuji cobakan kepada penduduk Indonesia Terima kasih kebersamaannya Saya undur diri, saya mohon pamit Dan tetap jaga kesehatan karena pandemi ini belum berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!